Halo sahabat jobseeker, berjumpa lagi di channel Arya Nariz, channel yang fokus membahas putar dunia kerja, motivasi, edukasi, dan juga info longan kerja terupdate. Beberapa informasi longan kerja yang admin kumpulkan dan rekomendasikan kepada para jobseeker kali ini berasal dari sumber terpercaya yang dilansir melalui website Bursa Longan Kerja Depnaker. Namun sebelumnya, admin mengingatkan untuk selalu berhati-hati dan waspada terhadap segala jenis penipuan longan kerja yang mengharuskan Anda untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai salah satu syarat rekrutmen karyawan. Yuk langsung saja kita bahas satu persatu mengenai posisi kerja yang dibuka, prosedur melamar kerja, serta syarat kualifikasi dan expired date dari info longan kerja berikut ini. Buat kerja yang pertama datang dari PT Toyota Auto 2000. PT Toyota Auto 2000 adalah salah satu perusahaan jaringan jasa penjualan, perawatan, perbaikan, dan penyediaan suku cadang Toyota. Perusahaan ini memiliki manajemen pemasaran yang ditangani penuh oleh PT Astra International TBK. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1975 dengan nama Astra Motor Sales, dan baru pada tahun 1989 berubah nama menjadi Auto 2000. Saat ini perusahaan ini adalah main dealer mobil Toyota terbesar di Indonesia, menguasai antara 70 hingga 80 persen total penjualan dari Toyota. Alamat kontak perusahaan PT Toyota Auto 2000 berada di Jalan Gaya Motor 3 No. 3 Santer 2, Jakarta 14330 Indonesia, dengan nomor telepon di 021-651-2000 atau di 651-2001. Luangan PT Toyota Auto 2000 posisi menyediakan sebagai MT atau Marketing Trust di bidang grafik desain. Syaratnya adalah, pendidikan S1 Sarjana Desain Grafis, Komunikasi Pemasaran, ataupun Manajemen Bisnis, memiliki pengalaman di bidang desainer grafis dan pemasaran digital, untuk fresh graduate dipersilakan untuk melamar, memahami dengan baik mengenai bidang pemasaran digital dan desain grafis, mampu mengoperasikan software desain, foto, dan juga video editing, mampu mengoperasikan media sosial dan alat digital, serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Ada pun cara melamar dapat dikiripkan secara online, melalui link pendaftaran yang sudah admin sediakan di deskripsi video ini. Pendaftaran paling lambat pada hari Minggu 28 Februari 2021. Luangan kerja yang kedua, yang ini datang dari PT Rigit Maju Bersama. PT Rigit Maju Bersama adalah perusahaan manufaktur PVC film pertama di Jawa Timur, Indonesia. Pusahaan ini memproduksi berbagai macam Rigit VVC film untuk memenuhi persyaratan yang beragam dari banyaknya industri, seperti makanan dan minuman, farmasi, dan lain-lain. PT Rigit Maju Bersama terletak di Komplek Industri Modern dengan lingkungan kerja di Ngoro Mojokerto, Jawa Timur. Ada pun alamat kontak perusahaan, PT Rigit Maju Bersama berada di Ngoro Industrial Park Blok C2 Strip 2, Ngoro Mojokerto, kode pos 61385, dengan nomor telepon di 0321-681-5757. Luangan PT Rigit Maju Bersama membuka berbagai macam posisi, diantaranya adalah 1 PPIC Engineering, pendidikan minimal gelar sarjana teknik industri, atau teknik informatika, ataupun teknik statistik dari universitas terkemuka yang ada di Indonesia. Harus memiliki minimal 1 tahun pengalaman kerja di posisi yang sama. Harus memiliki keterampilan tingkat lanjut dalam Microsoft Excel, Spreadsheet, dan AutoCAD. Harus memiliki semangat yang kuat dalam mengimplementasikan ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Risk Management, dan Lean Manufacture System di produsen Make-to-Order atau MTO. Harus memiliki keterampilan interpersonal yang kuat, kepemimpinan, dan keterampilan dalam berkomunikasi, bersedia bekerja di pabrik Ngoro Industrial Park Ngoro Mojokerto. Mereka yang berdomisili di dekat Ngoro Mojokerto lebih diutamakan. Yang kedua, posisi yang kedua dibuka untuk posisi IT Programmer KAM, atau IT Engineering untuk penempatan Surabaya atau Mojokerto. Untuk pendidikan minimal diploma, sistem informatika atau teknik informatika dari universitas terkemuka, harus memiliki setidaknya 1 pengalaman atau 1 tahun pengalaman proyek dalam program C++ dan program Android, mereka yang memiliki minat kuat dalam pengembangan program IT, terutama sistem IRP, program C++, dan program Android, dipersilakan untuk mendaftar. Harus memiliki pengetahuan tentang pemerograman web dan MySQL Server, harus memiliki pengetahuan tentang teknik pemecahan masalah dasar, harus memiliki pengetahuan tentang siklus bisnis, analisis pendukung, dan pengembangan aplikasi sistem informasi. Keterampilan interpersonal yang kuat, serta jujur, disiplin, teliti, loyar, keterampilan kerja sama tim yang baik, dan mampu bekerja di bawah tekanan. Untuk penempatan pabrik, bersedia bekerja di pabrik Ngoro Industrial Park Mojokerto yang ada, berdomisili dekat Ngoro Mojokerto diutamakan. Untuk penempatan kantor pusat, bersedia bekerja di kantor pusat Surabaya yang berdomisili di sekitaran Surabaya. Untuk posisi yang ketiga, KE & KC Staff Persyaratannya adalah pria maksimal 30 tahun, minimal pendidikan ijazah sekolah SMA ataupun SMK dari jurusan teknik atau plastik, kemudian harus memiliki setidaknya 1 tahun pengalaman kerja sebagai KE atau KC, harus memiliki keterampilan interpersonal yang kuat, kepemimpinan dan keterampilan komunikasi, harus memiliki semangat yang kuat dalam menerapkan ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, dan Lean Manufacturing System. Bersedia bekerja di pabrik Ngoro Industrial Park Ngoro Mojokerto. Mereka yang berdomisili dekat Ngoro Mojokerto itu lebih diutamakan. Untuk posisi yang keempat, Maintenance Technical atau MNA. Pria maksimal 30 tahun, minimal pendidikan SMA atau SMK dari teknik mesin atau elektro, harus memiliki minimal 1 tahun pengalaman kerja di posisi yang sama, harus memiliki kemampuan interpersonal yang baik dan mampu bekerja sama dalam lingkungan tim, harus memiliki pengetahuan tentang PLC, influx elektrikal, AC maupun DC, bersedia menangani masalah dan perbaikan darurat dan tidak terencana, bersedia mempelajari hal-hal yang baru, bersedia bekerja secara shift, bersedia bekerja di pabrik Ngoro Industrial Park Ngoro Mojokerto, mereka yang berdomisili dekat Ngoro Mojokerto itu lebih diutamakan. Untuk posisi yang kelima, sebagai Maintenance Calm Pro Suragement Engineering. Pria maksimal 30 tahun, minimal gelar sarjana teknik mekanik dari Universitas Terkemuka, harus memiliki minimal 1 tahun pengalaman kerja di posisi yang sama, harus memiliki minat yang kuat dalam manajemen pemeliharaan, termasuk TPM, pengadaan, dan lain-lain. Harus memiliki keterampilan interpersonal yang kuat, kepemimpinan dan keterampilan, serta komunikasi. Harus memiliki pengetahuan yang kuat tentang ISO 901-2015, bersedia bekerja di pabrik Ngoro Industrial Park Mojokerto, mereka yang berdomisili dekat Mojokerto itu lebih diutamakan. Untuk posisi yang ke-6 sebagai Production Management Training, Pria maksimal 26 tahun, minimal gelar sarjana dari teknik mesin atau jurusan teknik lainnya dari Universitas Terkemuka. Lulusan baru dengan minat yang kuat dalam manajemen manfaktur, ISO 9001-2015 dan ISO 1401-2015, dan proses produksi film PVC KKU 4M plus 1E dipersilakan untuk memiliki. Harus memiliki keterampilan interpersonal yang kuat, kepemimpinan dan keterampilan komunikasi, bersedia bekerja di pabrik Ngoro Industrial Park Mojokerto, mereka yang berdomisili dekat Ngoro Mojokerto itu lebih diutamakan. Untuk posisi yang ke-7, ya ini mesin operator. Persyaratan, pria maksimal 25 tahun, minimal pendidikan SMA atau SMK dari jurusan teknik, harus memiliki kemampuan interpersonal yang baik dan mampu bekerja sama dalam tim, bersedia dan mampu bekerja di lingkungan industri yang panas, lembab dan bising, bersedia mempelajari hal-hal yang baru, bersedia juga untuk mampu bekerja di SIF 8 hingga 12 jam berputar, bersedia bekerja di pabrik Ngoro Industrial Park Mojokerto, mereka yang berdomisili dekat Ngoro Mojokerto itu lebih diutamakan. Untuk posisi yang terakhir, ya ini production. Pria maksimal 30 tahun, minimal gelar sarjana dari teknik industri atau jurusan teknik lainnya dari universitas terkemuka. Memiliki setidaknya 1 tahun pengalaman kerja sebagai insinyur produksi atau proses keizen, lebih disukai jika berada atau memiliki pengalaman di industri plastik. Harus memiliki keterampilan interpersonal yang kuat, kepemimpinan dan keterampilan komunikasi. Harus memiliki semangat yang kuat dalam menerapkan ISO 9001 2015, ISO 14001 2015 dan Lean Manufacturing System. Pengetahuan yang baik tentang industri PVC atau polymer akan menjadi nilai tambah. Bersedia bekerja di pabrik Ngoro Industrial Park Mojokerto dan mereka yang berdomisili di dekat Ngoro Mojokerto itu lebih diutamakan. Ada pun cara melamar dari sekian banyak posisi tersebut, dikirimkan secara online melalui link pendaftaran yang sudah admin sediakan di deskripsi video ini. Pendaftaran paling lambat pada hari Senin 25 Januari 2021. Luangan kerja berikutnya datang dari PT Seger Agro Nusantara. PT Seger Agro Nusantara atau SAN adalah perusahaan pengumpulan aneka komoditas agrikultural. Perusahaan ini menyediakan solusi yang terintegrasi kepada para perusahaan maupun rekan perusahaan. Alamat kontak perusahaan berada di Kecamatan Weringinanom, Gresik 61176, Jawa Timur. Dengan nomor telepon di 031-898-3288. Luangan PT Seger Agro Nusantara ini membuka posisi sebagai Partnership Officer. Persyaratannya adalah pendidikan minimal D3 atau S1 dari bidang pertanian, aktif mengikuti organisasi selama perkuliahan, memiliki sim C yang masih aktif, bersedia ditempatkan di Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, dan berbagai wilayah Indonesia lainnya. Adapun cara melamar, dapat dikirimkan secara online melalui link pendaftaran yang sudah admin sediakan di deskripsi video ini. Pendaftaran paling lambat pada hari Kamis 28 Januari 2021. Berikutnya, loangan kerja BUMN yang datang dari PT Permodalan Nasional Madani. PT Permodalan Nasional Madani atau disingkat dengan PT PNM adalah perusahaan BUMN milik pemerintah yang memiliki tugas khusus sebagai Badan Pemberdaya Usaha Mikro, Kecil Menengah, dan Kooperasi atau UMK-MK. Alamat kantor pusat berada di gedung arta lokal lantai 1, 6, 8, dan 10, Jalan Jenderal Sudirman, Khafling 2, Jakarta, 10220, Indonesia. Dengan nomor telepon di 021-2511-404. Luangan PT Permodalan Nasional Madani membuka posisi sebagai Corporate Communication. Dengan persyaratan, kandidat memiliki pendidikan setidaknya minimal gelar sarjana atau gelar master atau pas tes sarjana di bidang apapun. Dibutuhkan minimal 2 tahun pengalaman kerja di bidang terkait. Kemudian memiliki pengetahuan tentang manajemen strategis, perencanaan bisnis, manajemen proyek, dan juga desain sistem. Memiliki hubungan baik dengan media, pemerintah, dan memahami corporate branding. Mahir dalam membuat presentasi di tingkat direksi dan mengelola proyek komunikasi corporate strategis, kriman termasuk perencanaan, implementasi, dokumentasi, dan juga peningkatan. Kirimkan berkas lamaran kerja Anda secara online melalui link pendaftaran yang sudah admin sediakan di deskripsi video ini. Pendaftaran paling lambat pada hari Jumat 5 Februari 2021. Lewangan kerja BUMN berikutnya datang dari PT. Telkom. PT. Telkomunikasi Indonesia TBK Persero biasa disebut dengan PT. Telkom Indonesia atau Telkom saja. Ini adalah merupakan perusahaan milik negara BUMN yang bergerak dalam bidang informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia. Amat kantor pusat perusahaan PT. Telkomunikasi Indonesia TBK Persero ini berada di Jalan Japati No. 1 Bandung, Indonesia dengan kode POS 40133, nomor telepon di 022-452-1404. Lewangan PT. Telkom ini membuka posisi sebagai collection administration staff, pendidikan minimal S1 di semua jurusan, menguasai tentang pengetahuan dasar Microsoft Excel dan juga Word, pengetahuan dasar di bidang keuangan dan juga hukum, catatan terbukti menangani orang dalam lingkungan kerja atau melalui kegiatan ekstra kulikuler, keterampilan interpersonal, dan komunikasi yang baik, mampu bekerja secara individu maupun dalam tim, lebih disukai memiliki pengalaman terkait selama 1 tahun, siap bergabung paling lambat awal Februari 2021. Ada pun berkas selamaran kerja dikirim melalui yang sudah ditetapkan oleh perusahaan, yakni dikirim melalui email ke alamat norman.wibisiana.co.id. Penaftaran paling lambat pada hari Rabu 20 Januari 2021. Lohan kerja berikutnya datang dari PT. Luki Indah Keramik. PT. Luki Indah Keramik merupakan salah satu perusahaan produsen keramik. Perusahaan ini didirikan sejak tahun 1972 dan mulai beroperasi pada tahun 1976. Memiliki dua pabrik yang cukup besar yang berlokasi di Tangerang dan juga Cimanggis. Pada perkembangannya, kini produk perusahaan mereka mencakup hampir di semua jenis produk keramik tableware. Alamat kontak perusahaan PT. Luki Indah Keramik berada di Jalan Hati Suci No. 4, Jakarta, 10250 Indonesia dengan nomor telepon di 021-391-3333 atau di 021-391-0888. Luangan PT. Luki Indah Keramik membuka beberapa posisi, diantaranya 1 MT Keramik Art Production. Dengan persyaratan pria usia maksimal 30 tahun pendidikan S1 jurusan seni keramik, IPK minimal 3,0 dengan skala 4,0, fresh graduate atau yang berpengalaman di bidang produksi seni keramik. Kreatif, inovatif, inisiatif, dan senang mempelajari hal-hal yang baru. Memiliki kemampuan membuat desain-desain baru seni keramik, memiliki kemampuan dan juga kemauan untuk mengembangkan seni keramik menjadi bisnis yang menguntungkan. Bersedia kerja shift atau bertugas keluar kota, siap ditempatkan di pabrik yang berlokasi di Tangerang, Depok, dan kota lainnya. Untuk posisi kerja yang kedua, ya ini sebagai MT, IT, and System. Persyaratannya pria usia maksimal 30 tahun pendidikan S1 jurusan teknik informatika atau teknik komputer, IPK minimal 3,0 dari skala 4,0, fresh graduate atau yang berpengalaman di bidang IT, inisiatif, cekatan komunikatif, analisis, dan juga mampu memimpin tim. Bersedia bekerja di dalam shift ataupun bertugas keluar kota, siap ditempatkan di pabrik yang berlokasi di Tangerang, Depok, dan kota lainnya. Untuk posisi yang ketiga, ya ini MT Produksi. Dengan persyaratan pria usia maksimal 30 tahun pendidikan S1 berasal dari jurusan teknik industri, teknik material, teknik konversi energi, teknik otomasi, industri, ataupun proses manufaktur. IPK minimal 3,0, skala 4,0, fresh graduate atau berpengalaman di bidang produksi, inisiatif, berorientasi pada hasil, komunikatif, analisis, dan juga mampu memimpin tim di lapangan. Bersedia kerja shift dan bisa bertugas keluar kota, siap ditempatkan di pabrik yang berlokasi di Tangerang, Depok, dan kota-kota lainnya. Untuk posisi kerja yang keempat, ini adalah sebagai MT Maintenance. Pria usia maksimal 30 tahun pendidikan S1 yang berasal dari jurusan teknik mesin atau teknik elektro, teknik otomasi industri dengan IPK minimal 3,0 dari skala 4,0. Fresh graduate ataupun yang berpengalaman diutamakan memahami engineering analysis atau PLC, inisiatif, cekatan komunikatif, analitis, dan juga mampu memimpin tim. Bersedia kerja shift dan bersedia ditugaskan keluar kota, siap ditempatkan di pabrik yang berlokasi di Tangerang, Depok, dan kota-kota lainnya. Untuk posisi yang terakhir, ini sebagai MT Marketing. Pria usia maksimal 35 tahun pendidikan S1 marketing atau teknik, kemudian IPK minimal 3,0 dari skala 4,0, berpengalaman sebagai marketing minimal 1 tahun, maksimal 3 tahun. Inisiatif, cekatan komunikatif, analitis, dan mampu memimpin tim. Bersedia kerja shift atau bersedia ditugaskan keluar kota, siap ditempatkan di pabrik yang berlokasi di Tangerang, Depok, dan juga kota-kota lainnya. Ada pun pengiriman lamaran. Berkas lamaran dapat dikirimkan secara online melalui link pendaftaran yang sudah admin sediakan di deskripsi video ini. Pendaftaran paling lambat pada hari Rabu 20 Januari 2021. Loongan kerja BUMN yang ketiga yaitu PT Indofarma. PT Indofarma Persero adalah salah satu perusahaan badan usaha milik negara yang berada di bawah kendali Kementerian Kesehatan. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1918 dengan nama pabrik obat Manggarai pada zaman kolonial Belanda. Dengan kegiatan pembuatan salep dan pemotongan kain kasa pembalut dengan lokasi terpisah-pisah yang sekarang merupakan rumah sakit Cipto Mangkun Kusumo di Jakarta. Alamat kontak atau alamat perusahaan berada di Jalan Indofarma No. 1 Cikarang Barat, Bekasi 17530 dengan nomor telepon di 021-8832-3971 atau 075. Loongan PT Indofarma posisi ini membuka sebagai manajemen training program. Persyaratannya adalah pria atau wanita belum nikah berusia maksimal 24 tahun, fresh graduate, memiliki profesi apotekar, sarjan akuntansi maupun keuangan, IPK minimal 3,00, sehat jasmani dan juga rohani. Berkas lamaran yang dibutuhkan itu adalah surat lamaran kerja, transkip, ijasa, fotokopi KTP, kemudian mengisikan form lamaran yang dapat diunduh melalui link yang admin sediakan di deskripsi video ini. Kemudian untuk pengiriman berkas itu dapat dikirimkan melalui email ke alamat recruitment at indofarma.id. Jangan lupa untuk mencantumkan subjek pada email, yakni mtinaf202. Pendaftaran paling lambat pada hari Jumat 22 Januari 2021 Demikian informasi kali ini, semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Mengingatkan kembali bahwa link pendaftaran dari masing-masing lohan kerja telah admin sediakan melalui deskripsi video di bawah ini. Kami dari tim Aryan Air Channel undur diri sampai berjumpa kembali di informasi menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!